Video ini adalah episode ketiga mengenai sejarah Jepang. Setelah terjadinya Perang Dunia Pertama, seharusnya Jepang memperoleh keuntungan yang besar karena telah memperoleh wilayah koloni Jerman. Namun justru, kala itu Jepang mendapat tekanan dari dunia barat. Akibatnya, kondisi ekonomi serta pembangunan industri kian terpuruk. Modernisasi telah menjelaskan perjalanan antara kota dan negara. Pembangunan di atas perjalanan pasar internasional. Jika raya atau raya jatuh di Jepang, pembangunan terpengaruh. Di tengah terpuruknya kondisi Jepang, pemuda bernama Hirohito terpilih menjadi kaisar baru. Ironisnya, alih-alih memulihkan keterpurukan Jepang, sang kaisar harus menyelesaikan berbagai masalah internalnya. Perpecahan, pemberontakan, hingga kudeta kian mewarnai pemerintahan Jepang. Kita menyebutkan perjalanan militer kudeta, untuk mengembangkan perjalanan pemerintahan. Kemudian, pemerintahan akan menjelaskan perjalanan Eropa dengan nama slogan lainnya. Asia for the Asians. Lantas, mengapa Jepang dilanda berbagai pemberontakan? Siapakah yang memulai semua ini? Dan, bagaimana sang kaisar menyelesaikan berbagai masalah ini? Video ini, bukanlah mengenai perjalanan kaisar Hirohito, ataupun perang dunia selanjutnya. Melainkan, tentang kondisi Jepang, yang dilanda krisis ekonomi hingga krisis politik, yang kemudian melahirkan sebuah kelompok yang berperan besar dalam keberlangsungan Jepang di kemudian hari. Terima kasih telah menonton! Jepang mengakhiri perang dunia pertama dengan membawa kemenangan atas Jerman. Sebagai imbalannya, Jepang menguasai wilayah koloni Jerman di Pasifik. Sementara itu, pasca terjadinya perang dunia pertama, negara-negara Eropa berlomba-lomba memproduksi armada tempur laut. Tak ingin ketinggalan, Jepang pun juga demikian. Namun, hal ini membuat negara-negara barat khawatir. Jika Jepang dibiarkan memproduksi armada lautnya, lambat laun Jepang akan berani menginvasi koloni-koloni negara barat di Asia. Oleh karenanya, pada tanggal 12 November 1921 hingga 6 Februari 1922, Amerika bersama Inggris, Perancis, Italia, dan Jepang mengadakan kesepakatan dalam konferensi yang bernama London Naval Treaty. Kesepakatan ini bertujuan untuk membatasi produksi armada tempur laut pada setiap negara dengan rasio 5 banding 5 banding 3 dengan alasan perdamaian dunia serta mengurangi ketegangan pasca perang dunia. Meski berat, para pemimpin Jepang menyetujui kesepakatan ini. Di lain sisi, kesepakatan ini menyebabkan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah kelompok yang menerima kesepakatan yang dipimpin oleh Menteri Angkatan Laut Takarabe dan didukung oleh Perdana Menteri Hamaguchi Osahi. Bagi mereka, tidak ada pilihan lain selain menerima. Kecuali, Jepang berani menjadi sasaran invasi negara-negara barat. Sementara itu, kubu kedua adalah kelompok yang menentang keras kesepakatan. Kelompok ini dipimpin oleh kepala staf Angkatan Laut Kato Kanji yang didukung oleh sebagian besar Kaigun serta Rikugun. Bagi mereka, selain menghina kesucian Kaisar, hal ini juga sangat melemahkan pertahanan Jepang. Pasalnya, kesepakatan ini menyebabkan mengecilnya jumlah armada Angkatan Laut Jepang. Tanpa armada laut yang cukup, Jepang tidak akan bisa menguasai sumber daya negara lain. Tanpa sumber daya, Jepang tidak akan bisa menjalankan industri-nya. Dan tanpa industri-nya, Jepang semakin jauh untuk menjadi negara yang maju. Kelompok yang menentang inilah yang di kemudian hari akan mengakar menjadi suatu gerakan yang akan melakukan berbagai aksi pemberontakan di masa Kaisar Hirohito. The US Congress had passed legislation a year earlier prohibiting Japanese and other oriental immigration into the United States. The Americans come to Asia and act like they are superior to us. But they have no honor, no respect. They treat us like second-class human beings and refuse us entry to their country. Akibat kesepakatan London Naval Treaty, Jepang yang baru akan selangkah lebih maju dari sebelumnya harus mendapat tekanan dari negara-negara barat. Ironisnya, di tengah merdupnya kondisi Jepang pada bulan September 1923, Jepang dilanda gempa besar. Akibatnya, banyak daerah-daerah industri yang hancur. Bahkan, negeri matahari terbit itu harus hutang ke negara lain. Namun, hal itu tidak cukup. Akibatnya, Jepang sangat mengalami keterpurukan dalam ekonomi dan industri. Pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan secara bertahap terus meningkat. Ironisnya, alih-alih bangkit dari keterpurukan ekonomi, pada masa itu, Jepang juga terjerat krisis politik. Pasalnya, para pejabat tinggi Jepang banyak yang melakukan korupsi serta menyelewengkan kekuasaannya. Dan, di tengah suramnya, kondisi Jepang inilah lahir sosok pemuda tangguh yang akan memimpin Jepang. Setidaknya, untuk waktu yang lama. di Tokyo, di sebuah istana Aoyoma, pada tanggal 29 April 1901, lahir seorang anak yang bernama Michinomiya Hirohito, atau yang nantinya dikenal dengan Kaisar Hirohito. pemimpin kontroversial yang dinilai membawa Jepang dalam neraka peperangan. Sebagai sosok anak Kaisar, Hirohito dikenal pandai dan cerdas. Selama masa belajar, ia sudah menguasai berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari sains, teknologi, bahasa asing, hingga ilmu kemiliteran. Sejak muda, Hirohito dikenal sebagai bangsawan Jepang pertama yang berkeliling Eropa. Satu persatu, ia pelajari bagaimana suatu hari ia akan membawa negaranya menjadi negara adidaya melebihi Eropa. Dan, saat sang ayah meninggal dunia, pada tanggal 25 Desember 1926, Hirohito dinobatkan sebagai Kaisar Jepang ke-124 dengan gelar Kaisar Soa, yang berarti kedamaian yang cerah dengan harapan dapat membawa Jepang dalam kemakmuran yang abadi. Bukan hal mudah bagi sosok Kaisar baru untuk memimpin Jepang. Selain harus memulihkan industri serta perluasan wilayahnya, sang Kaisar juga harus menyelesaikan permasalahan dalam negerinya sendiri yang sedang dalam kondisi terpuruk. Terlebih, para pejabatnya yang banyak melakukan penyelewengan kekuasaan serta korupsi. Pasalnya, mereka beranggapan bahwa Kaisar baru akan dapat dikendalikan, bahkan menjadikannya sebagai pemimpin boneka. Satu persatu kebijakan Kaisar di masa awal jabatannya, sebagian besar dipengaruhi oleh para pejabat. Meski mereka mampu mengendalikan Kaisar, namun para pejabat itu telah melupakan satu kekuatan yang tidak akan pernah bisa mereka kendalikan, yakni kekuatan rakyat serta militer. Hal yang di kemudian hari akan melakukan berbagai pemberontakan hingga kudeta. Di saat maraknya praktek korupsi dan penyelewengan kekuasaan, rakyat Jepang kian menderita. Mereka yang hanya menjadi buru untuk menghidupi keluarganya, semakin hari semakin miskin. Bahkan pengangguran serta kelaparan kian meningkat. Ironisnya, Rakyat Jepang merasa bahwa terpuruknya mereka disebabkan oleh para pejabat yang suka korupsi. termasuk militer yang menganggap para pejabat telah mencoreng kesucian Kaisar karena menjadikan Kaisar layaknya pemimpin boneka. Tentunya rakyat Jepang tidak tinggal diam. Begitu juga bagi sosok Kitaiki, seorang penulis anti-kapitalis dan anti-imperialis yang menggagas semangat reformasi Soa serta semangat fasisme Jepang. Sebagaimana yang termaktub dalam tulisan-tulisannya? Seperti dalam An Outland for the Reconstruction of Japan, bagi Kitaiki, Jepang perlu memperbaiki kebijakannya untuk menguasai dunia sebagaimana ajaran kuno Jepang Hakko Ichiyu. Baginya, upaya ini bisa dilakukan jika Jepang berhasil menasionalisasikan perusahaan-perusahaan milik asing, bank, kereta api, tambang, serta menguasai sumber daya alam. Semua upaya ini dapat berhasil jika rakyat dan militer Jepang bersatu untuk melakukan reformasi Soa, yakni dengan mengkudeta para pejabat yang korup lalu menggantikannya dengan orang-orang yang dipercaya oleh Kaisar agar kesucian Kaisar tidak akan pernah ternodai lagi. Dengan kata lain, Kitaiki berkeinginan mereformasi Jepang seperti layaknya restorasi Meiji serta membangkitkan Jepang menjadi pemimpin Asia yang anti-kapitalis serta imperialis. Kitaiki percaya bahwa orang-orang Jepang dipercaya oleh bisnesmen dan politik yang berdiri antara orang dan kerajaan. Dia pikir bahwa harapan untuk Jepang berdiri dalam nasionalisasi Jepang produk orang-orang yang yang loyak dengan emperor dan yang menggantikan semua politik secara diam-diam Kitaiki menyebarkan tulisan-tulisannya ini kepada rakyat dan militer Jepang dengan tujuan untuk membuat suatu gerakan baru. Ide dan gagasan Kitaiki lambat laun menginspirasi rakyat serta militer Jepang. Dan di masa itu juga ia membuat koneksi dengan para perwira muda serta kelompok sosialisme pimpinan letnan kolonel Hashimoto Kingoro. Mereka berencana membentuk gerakan sipil militer dengan tujuan mendirikan pemerintah totaliter dengan menyuarakan kodo atau jalan kekaisaran dan melakukan restorasi soa demi mengembalikan kesucian kaisar Hirohito. Kelompok sipil militer inilah yang kemudian dikenal dengan kelompok ultranasionalis yang nantinya akan melakukan berbagai aksi pemberontakan serta kudeta. Hanya saja sebelum melakukan aksinya pada tahun 1928-an gerakan ultranasionalis menyebarkan propaganda pemikiran kita iki melalui pamflet koran majalah serta aksi demonstrasi bahkan juga menyebarkannya melalui kurikulum sekolah. tujuan semua ini akan dijadikan opsi terakhir. Jika gerakannya gagal setidaknya yang tersisa adalah pemikiran dan gagasan yang digaungkan kita iki. Kini mereka hanya menunggu waktu saatnya tiba untuk melakukan sebuah gerakan. perwira militer sayap kanan menyelundupkan berbagai senjata ringan kepada kelompok ultranasionalis. Dan pada tanggal 14 November 1930 simpatisan ultranasionalis melakukan kudeta dengan menembak Perdana Menteri Osachi Hamaguchi di stasiun Tokyo. Namun mereka tertangkap. Dan pada bulan Maret 1931 usaha itu dilanjutkan oleh Hashimoto Kingoro bersama Isamucho dengan mencoba membunuh kembali Hamaguchi Osachi. Namun usahanya kembali gagal. walaupun Sang Perdana Menteri itu meninggal pada bulan Agustus 1931. Meski gagal usaha kudeta kembali dilakukan pada bulan Oktober 1931 dengan mencoba membunuh Perdana Menteri Wakatsuki Reijiro, Menteri Luar Negeri Kijuro Sidehara, serta pejabat-pejabat lainnya yang dinilai korup. Bahkan mereka berusaha menduduki berbagai lembaga resmi milik kekaisaran. Namun usaha mereka kembali gagal. Lagi-lagi meski kembali mengalami kegagalan, kelompok ultranasionalis kemudian terus-menerus melakukan aksi pemberontakan. Pada sepanjang bulan Februari hingga Maret 1932 selanjutnya, para perwira muda melakukan kudeta militer dan berhasil membunuh mantan Menteri Keuangan Junosuke Inoue dan Perdana Menteri Inukai. Meski kelompok ultranasionalis berhasil membunuh para pejabat Jepang bukan berarti mereka berhasil mengganti posisi para pejabat itu sesuai yang mereka harapkan. Alhasil kudeta pemberontakan hingga aksi pembunuhan masih terus berlanjut. Hal yang di kemudian hari membuat Sang Kaisar marah. Lantas bagaimana Kaisar Hirohito menanggapi kejadian ini dan bagaimana nasib mereka kemudian? Seiring berlangsungnya pemberontakan tubuh angkatan darat terpecah menjadi dua. Pertama kubu Toseha yang didukung pejabat sipil yang dinilai koru. Sementara kedua adalah kubu Kodoha yang memiliki hubungan erat dengan kita atau dengan kata lain mereka para simpatisan ultranasionalis. Sebagian kelompok ultranasionalis sudah lelah untuk berjuang dan di saat itulah kelompok Kodoha berperan sebagai benteng terakhir kelompok ultranasionalis. Alhasil militer angkatan darat sayap Kodoha melakukan berbagai serangan kepada pemerintah Tokyo. Begitu juga sebaliknya kubu Toseha juga melakukan serangan balasan kepada kubu Kodoha. Saling serang pun terus-menerus berlanjut mulai tahun 1934 hingga awal tahun 1936. Puncaknya pada tanggal 26 Februari 1936 angkatan darat sayap Kodoha melakukan kudeta militer dengan menyerang pusat pemerintahan di Tokyo dan membunuh banyak pejabat. Tindakan ini membuat marah Kaisar Hirohito. Jika pemberontakan sebelum-sebelumnya Kaisar Hirohito diam, namun kali ini amarah Sang Kaisar memuncak. Padahal kelompok ultranasionalis berkeinginan menyingkirkan pejabat yang korup dari tangan Kaisar. Melihat kondisi ini, para pejabat serta militer yang pro-ultranasionalis segera melobi dan melakukan berbagai upaya agar Sang Kaisar tidak melakukan penumpasan. Namun, keputusan Kaisar Hirohito sangatlah bulat. Alhasil, pada tanggal 28 Februari 1936, Kaisar Hirohito memerintahkan militer Angkatan Darat untuk menumpas para pemberontak. Kini, para perwira itu dihadapkan pada dua pilihan. Menuruti Kaisar atau meneruskan cita-cita dan posisi restorasi Soa. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak langsung menumpas dan mengulur waktu. Atau, dengan kata lain, para perwira militer tidak segera menumpas kelompok ultranasionalis. Melihat kondisi ini, Kaisar Hirohito kembali marah dan mengancam. Jika tidak segera melakukan penumpasan, maka Kaisar akan turun tangan. Alhasil, esok harinya atau pada tanggal 29 Februari 1936, militer Angkatan Darat segera membujuk kelompok ultranasionalis dengan pamflet-pamflet, balon pengumuman, hingga siaran radio agar segera menyerahkan diri. Akhirnya, lambat laun para perwira yang terlibat pemberontakan serta simpatisan ultranasionalis lainnya menyerahkan diri. Alhasil, sebagian besar dari mereka dipenjara dan sebagian kecil lainnya dieksekusi mati. Termasuk, sang penggagas restorasi Soa, Kita Igi, yang dieksekusi mati pada tanggal 26 Februari 1937. Meski gerakan ultranasionalis dapat digagalkan, namun, gagasan serta ideologinya yang menjunjung tinggi nasionalisme serta ambisi menguasai dunia tidak akan pernah luntur. Ide dan gagasan inilah yang kemudian lahir sebagai ideologi fasisme ala Jepang. Memang, Jepang sudah memiliki ajaran kuno yang dikenal dengan Hakko Ichiyu. Namun, singkatnya, Hakko Ichiyu ini digunakan Kita Igi sebagai dasar dari restorasi Soa yang pada akhirnya lahir sebagai fasisme. Fasisme inilah yang di kemudian hari dipopulerkan oleh Jenderal Hideki Tojo yang membawa Jepang dalam menginvasi negara-negara Asia serta membawanya menuju perang dunia selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!